Saat kita memesan jasa layanan transportasi online, itu tidak selalu yang mendapatkan order kita. Order dari kita adalah driver terdekat dengan tempat kita. Karena saya sudah beberapa kali mengalami saat saya memesan jasa layanan transportasi online, khususnya saat itu saya menggunakan GrabBike. Kebetulan drivernya memang sering mengangkal di tempat saya. Beberapa kali saya lakukan pemesanan untuk menggunakan jasa GrabBike. Itu order dari saya tidak diterima oleh driver yang memang saat itu berada di lokasi tempat saya memesan jasa layanan transportasi online tersebut. GrabBike. Saya akan membuktikan bahwa order Grab belum tentu didapatkan oleh driver dalam posisi terdekat. Ini driver, driver Grab. Saya akan melakukan order dan ini adalah aplikasi saya Grab. Nah ini saya pesan, saya melakukan pemesanan, oke order. Dan memang ternyata tidak selalu order digabat oleh driver Grab. Dan posisi terdekat ini bersulat dengan saya. Tapi dia tidak mendapatkan ordernya, saya mendapatkan orang lain. Iya, orang lain. Ternyata. Eh? Uwis. Nah. Ini posisi driver. GrabBike ya. Sabaran ya. Oke. Jadi memang tidak selalu order didapat oleh driver. yang posisinya. Dia membawa. Ini. Dia Grab juga. Tapi memang tidak selalu didapat dalam area terdekat. Kita lihat. Dan sekarang saya melakukan pemesanan atau order GrabBike. Yang order saya bisa diterima oleh driver yang memang sedang berada di tempat saya. Saya menggunakan kode promonya terlebih dahulu. Memang merahakan, tapi itu memang. Berarti yang dapat proteksi. Coba kita lihat. Apakah order bisa diterima oleh driver GrabBike dengan posisi terdekat saya, kita lihat Pemesanan jasa layanan tanpa sekolah, pasti online ini Sekarang sudah semakin canggih, sistemnya sudah semakin bagus Dan kita sebagai penggunanya, sebagai usernya, sebagai pelanggannya, selalu bisa diuntungkan Ikuti terus video saya, insyaallah bertemu saya lagi di video saya berikutnya Salam Terima kasih sudah menonton!